Setelah janji bermaterai Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, kini bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu kembali diserang soal utang yang belum lunas. Utang itu rupanya masih dalam perjanjian kerjasama politik antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Sadia Gauno. Utang senilai 50 miliar rupiah itu disebut-sebut terkait pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Partai Nasdem yang dimintai tanggapan pun buka suara soal pernyataan wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa yang menyebutkan Anies Baswedan masih memiliki utang 50 miliar rupiah kepada Sadia Gauno. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoyri alias Gus Choy menyatakan bahwa partainya tidak tahu adanya utang Anies Baswedan kepada Sandia Gauno sebesar 50 miliar rupiah. Gus Choy pun meminta agar permasalahan itu diselesaikan secara internal antara Sandia Gauno dan Anies Baswedan saja, dilansir dari Tribunews.com. Lebih lanjut, Gus Choy menuturkan isu tersebut dipastikan tak menyurutkan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres 2024. Diberitakan sebelumnya, wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Erwin menyebut utang itu terkait pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur